Beralih ke topik berikutnya, Dinas Pertanian Oku meyakini jika tahun depan kebutuhan pupuk subsidi untuk petani Oku akan tidak kekurangan. Pasalnya, sesuai SK Gubernur Sumsel, Kabupaten Oku akan mendapatkan jatah 5.000 ton pupuk subsidi tahun 2023 mendatang. Kuota pupuk bersubsidi Kabupaten Oku tahun 2023 berdasarkan SK Gubernur Sumsel untuk Urea sebanyak 5.240 ton dan NPK Ponska sebanyak 5.768 ton. Dan alokasi ini seluruhnya sudah di input perkecamatan perpetani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Oku Joni Saihu menjelaskan, berdasarkan permantan nomor 10 tahun 2022 ada 9 komoditi yang difasilitasi pupuk bersubsidi. Antara lain padi, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu rakyat, dan kakao. Untuk di Kabupaten Oku sendiri hanya ada 5 komoditi, yaitu padi, jagung, cabai, bawang merah. Sementara di Kabupaten Oku, komoditi pertanian terbesar yaitu karet dan sawit tidak difasilitasi pupuk bersubsidi lagi. Kalau untuk 2023 insya Allah pupuk kita aman. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kuota kita 2023 itu Urea lebih kurang 5.000 ton lebih ya. Kemudian NPK juga 5.000 lebih juga untuk kuota kita yang sudah ditetapkan oleh SK Gubernur. Jadi insya Allah dengan luas tanam kita yang sudah kita sampaikan, ya insya Allah aman kita. Apalagi dibarengi dengan sistem tata kelolanya lebih tertib lagi dengan kartu tani ini. Insya Allah tidak ada lagi yang namanya penyelewengan-penyelewengan yang tidak tepat sasaran. 5.000 ton itu termasuk itu bertambah dari tahun sebelumnya atau berkurang? Kalau untuk NPK bertambah. Tapi untuk Urea kita memang kita minta dikurangi. Karena adanya fasilitas yang tidak difasilitasi lagi seperti karet dengan sawit. Karet dengan sawit kan tidak lagi difasilitasi pupuk subsidi. Jadi otomatis secara ini kita berkurang kebutuhan untuk Urea. Dengan besarnya kuota pupuk yang didapat, Dinas Pertanian Oku meyakini, kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani dapat terpenuhi. Terlebih dari 17 kebupaten dan kota sesumsel baru Oku yang menginput 100% baik Urea maupun Ponska.